Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Wahai orang tua, jangan lupa tanggal 15, 16, 17 Maret bulan Ramadan ini. Semoga putra putri Anda yang masih di sekolah, baik SD, SMP, dan SMA bisa bertemu saya dan tim dalam program Camp Ramadan The Seven Awareness. Mungkin banyak sih kalau camp-camp Ramadan yang Anda lihat di sekolah, di mana-mana ya, tapi banyak sekali perbedaannya. Di Ramadan The Seven Awareness, kita mempelajari tentang 4 hal. Pertama adalah bodhisattva, anak-anak akan belajar tentang bagaimana mengolah tubuhnya, kemudian belajar mindset, kemudian belajar heartset, mereka belajar untuk ya, Tas Yatul Kalem, membersihkan hati mereka, kemudian soul set, bagaimana mereka punya kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu simple, wahai orang tua. Ketika anak dapat tekanan, ujian, dia nggak mudah marah, dia nggak mudah emosi, dia nggak mudah kesel, nggak jelas, tapi mereka malah strong. Nah ini penting, karena tekanan ke depan anak-anak kita semakin besar. Iya kalau kita masih selalu ada di samping dia, kalau kita jauh, kalau kita nggak ada, bagaimana? Tiga hari bersama Nako Center sebagai modal pembekalan kepada mereka, agar memiliki mentality, mindset, heartset, soul set, bodyset, insya Allah di atas rata-rata. Karena selain materi seven awareness, mereka juga dapatkan momentum Ramadan, seperti sahur bersama, kemudian taju bersama, trawi bersama. Pokoknya suasana sangat sahdu di puncak, empat hari, tiga malam itu. 15, 16, 17, simpan tanggalnya, ya, mesti Anda lingkari, kalau perlu izin ke sekolah, izin untuk spesial program untuk putra-putri Anda. Tapi kalau sekolahnya juga libur, ya, sangat mendukung ya, teman-teman in Korea. Sahabat-sahabat debat, silahkan hubungi Nako Center, 08-78-78-28-9001. Salam kesadaran, Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.